Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuan putriku kembali lagi di channel youtube saya So di video kali ini saya mau berbagi tips kepada kalian Cara simpel menentukan tipe kulit kalian Jadi buat kalian yang mungkin yang mau beli skincare Alangkah lebih baiknya kalian itu lebih tahu jenis kulit kalian itu apa sih gitu Berbaik itu jenis kulit berminyak, berjerawat, normal ataupun perfect Jadi ini saya membuat memberikan suatu tips kepada kalian Gimana sih cara menentukan jenis kulit wajah kita Oke jadi langsung aja ya ke videonya Cek ide Jadi cara yang pertama adalah cuci wajah kalian Pakai facial wash favorit kamu Lalu diamkan selama 30 menit Dan lihat reaksi yang ada pada wajah kalian Oke jadi setelah kita pakai cuci wajah Kita pakai facial wash Lalu kita diamkan selama 30 menit Maka itu ada reaksi dari kulit tersebut Oke jadi cara yang kedua adalah Jika kulit kalian terasa lebih ketarik dan hidrasi Berarti jenis kulit kalian itu adalah kering Jadi mungkin kalian setelah cuci wajah Lalu di diamkan selama 30 menit Dan jika kulit wajah kalian itu terasa lebih ketarik dan hidrasi cepat menyerapnya, cepat keringnya Itu berarti jenis kulit kalian itu adalah kering ya Oke langsung cara yang ketiga itu adalah Jika kulit kalian itu berminyak dan tampak pori-pori lebih gede Lebih kelihatan gitu ya Itu berarti tipe kulit kalian itu adalah berminyak Jadi setelah kita diamkan selama 30 menit Dan kulit wajah kita itu lebih kelihatan berminyak Dan pori-porinya lebih kelihatan Itu berarti jenis kulit kalian itu adalah berminyak Oke cara yang keempat Jika kulit kalian itu kombinasi Daerah pipik terasa lebih kering Dan daerah tizol terasa lebih berminyak Itu berarti jenis kulit kalian itu adalah normal dan lebih lembab Jadi mungkin setelah kita diamkan selama 30 menit Setelah cuci wajah Dan daerah pipik kita itu terasa lebih kering Dan juga daerah tizolnya itu berminyak Itu berarti kulit kita itu Jenis kulit kita itu adalah normal Yang tetap lembab ya Jadi itu dia cara simple menentukan tipe jenis kulit wajah kita Jadi buat kalian yang mungkin yang mau beli skincare Alangkah lebih baiknya kita tahu dulu jenis kulit kalian itu apa sih gitu Jadi jangan asal-asalan Itu teman saya beli skincare pakai skincare ini Itu langsung putih, langsung cerah gitu ya Sedangkan ketika kita pakai skincare tersebut Malah hasilnya itu zone Jadi tidak sesuai gitu ya Karena apa jenis kulit teman kita sama jenis kulit kita itu sangat berbeda gitu Jadi berbeda gitu Jadi alangkah lebih baiknya kita tahu dulu jenis kulit kita itu apa Jadi jangan asal-asalan ikut-ikutan Asal-asalan beli Jangan asal-asalan karena skincare itu lagi viral Padahal itu tidak sesuai dengan jenis kulit dan masalah jenis kulit kalian gitu Jadi mungkin buat kalian yang mau beli skincare Tips pertama itu kita harus tahu jenis kulit wajah kita itu apa Dan yang kedua permasalahan jenis kulit kita itu apa Dan yang ketiga itu kita juga harus tahu skincare yang kita beli itu juga udah aman, aman, halal, atau udah bepom juga gitu kan Jadi ya mungkin kalau buat kalian yang udah tahu Itu dia cara simple menentukan tipe jenis kulit kita Jadi kita juga harus tahu cara menentukan jenis kulit kita Jadi kita gak asal-asalan beli skincare gitu ya Jadi itu dia tips saya hari ini Gimana cara simple menentukan jenis tipe kulit wajah kita Jadi buat kalian yang baru mumpir jangan lupa like-nya, subscribe, komen, dan sebarang ke sosial media kalian Dan jangan lupa juga sarannya Saran apa saja sih yang saya Video apa saja sih yang akan saya tampilkan di channel youtube saya Baik itu tips, tutorial, reviewan, ataupun yang lainnya Yang bermanfaat buat kalian semua Oke jadi itu dia video saya hari ini Tunggu video saya selanjutnya ya Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax